penulisan first name dan last name yang tidak wajar jadi ini untuk pengelola jurnal perlu berhati-hati dalam menuliskan metadata ya jadi di sini di cek jadi di antepis dulu kemudian di cek apakah penulisan first name dan last name atau give name dan family name ini sudah benar jadi keduanya harus diisi ya jadi give name dan ini harus diisi ini udah terisi dengan baik di sini juga sudah terisi dengan baik kemudian di-publish kembali kita cek artikel yang lainnya di sini kita cek di publication kemudian di kontribusi kita unpublish terlebih dahulu kemudian di cek Hai nah ini udah udah bener ya kemudian di sini juga sudah bener di last name itu hanya satu satu nama oke kita cek artikel yang lainnya di bagian ini kontribusi ini sudah oke ini juga sudah oke satu lagi nah ini ini kan dua dua kata ya jadi ini yang kata yang ini kita masukkan di sini dan untuk last name hanya terdiri dari satu kata saja oke yang sebelah sini ini sudah satu kata Hai Oke sudah selesai beberapa artikel Oh satu lagi kita cek lagi di sini untuk kontribusinya sudah terdiri dari satu kata yang di sini juga sama sudah satu kata oke kita coba untuk mengunduh sml-nya di tool kemudian crossword export plugin kemudian klik artikel kemudian kita upload file ini yang ini yang ini yang 4 3.4 ada volume tiga nomor 4 1 2 3 4 5 6 artikel ya kemudian export sudah kemudian sudah kemudian oke kita udah masuk ke doi kemudian ada crossword ya kemudian kita upload file ini ini file yang tadi kemudian dia kemudian kita tunggu respon di crossword nya dari crossword oke sudah muncul email dari crossword disini sudah terlihat sukses ya sukses semua kemudian kita cek di jurnal nya setiap artikel nya doinya udah aktif ataupun ini sudah sudah aktif ya jadi ketika di klik doinya maka akan kembali ke artikel tersebut oke demikian semoga bermanfaat